Femmes, kalau mau melepas penat, piknik bisa jadi solusinya. Pilihannya emang banyak. Kalau mau beda, berkema atau camping sambil menikmati udara pegunungan, bisa jadi pilihan tuh. Femmes, kita tunggu di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ya. Ada tempat camping yang nyaman dan menyenangkan di sini, Femmes. Namanya glamping. Belakangan ini, glamping emang hits banget. Glamping berasal dari gabungan dua kata, glamour dan camping. Nggak usah repot bawa alat makan atau bikin api unggur segala. Fasilitas di sini udah lengkap banget. Mewah dan asik pokoknya. Di sini kalian juga bisa berlibur sekaligus bertualang. Banyak tanda-tanda camping yang disediakan. Satu tenda bisa menampung hingga empat orang, Femmes. Cocok tuh untuk berlibur bersama keluarga. Kalau udah di sini, jangan lupa foto-foto ya. Kalau udah camping, bisa lanjut senang-senang nih. Ayo, Femmes, kita rafting bareng menyusuri arus sungai. Wait, Femmes. Jangan lupa siap-siap ya. Pelampung tubuh dan helm wajib digunakan untuk melindungi diri. Oke sip, waktunya meluncur nih. Femmes, Kabupaten Sukabumi terkenal sebagai surganya olahraga air. Aliran sungai di sini memiliki debit air yang tinggi dan jeram tuh. Makanya berbagai event olahraga air level internasional seling digelar di sini. Kawasan ini biasa disebut dengan kampung air, Femmes. Femmes, sungai yang diarungi ini adalah sungai Citarik. Sungai ini mengalir dari Sukabumi dan bermuara di Pelabuhan Ratu. Sekarang banyak paket wisata yang ditawarkan untuk crafting. Pilihannya juga beragam. Ada jarak pendek, menengah, sampai panjang. Bahkan ada arung jeram yang mencapai Pelabuhan Ratu loh. Femmes, olahraga arung jeram ini sangat mengandalkan kerja sama tim. Mulai dari mendayung, berbelok, hingga menghindari bebatuan. Semua harus kompak dan satu komando. Kalau ada halang rintang selama perjalanan, kita harus fokus dan ikut komando dari Kapten Perahu. Paling seru sih saat kita harus melewati jeram-jeram yang arusnya kencang. Bisa bikin adrenalin teruji. Pokoknya seru abis, Femmes. Jarak arung jeram yang ditempu kali ini sekitar 6 km. Waktu ini terbilang singkat, Femmes. Apalagi kalau didikmati dengan perasaan menyenangkan. Oh iya, Femmes. Olahraga rafting atau arung jeram populer sejak tahun 1970-an. Saat itu muncul istirah oran atau olahraga arus deras yang dipelopori oleh mahasiswa pecinta alam. Awalnya sih, rafting cuma terbatas untuk sebagian kalangan saja. Diutamakan bagi kelompok pecinta alam. Seiring berjalannya waktu, rafting semakin bisa dinikmati banyak kalangan, Femmes. Sebagai wahana rekreasi dan edukasi. Pastinya sih, olahraga air ini dinikmati agar mencintai alam. Kalau udah sampai, minum air kelapa cocok banget untuk melepas dahaga. Hah, seger banget.